Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang Buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Aku Aku bukan seperti Farah yang pernah kamu tinggalkan lima tahun yang lalu, Miska Aku Udah jauh berubah Aku punya seseorang yang sangat istimewa Asal kamu tahu ya Luka aku sangat lama sembuhnya Oke, dengar Papi tahu persis Aldo itu anak yang baik Dia sangat perhatian sama orang tuanya Papi yakin kamu gak akan nyesel kalau kamu meneruti keinginan suami kamu? Ya, kalau kamu keberatan Aku gak akan maksaku Ehh Ehh Rael Sebenernya Tristan itu Minta dicomblangin sama Mbak Muzah Mi Papi cuma ingin hubungan Fitri sama Farel bubar Tidak berarti sesudah itu Miska bisa dengan begitu saja mendekati Farel Sama sekali tidak Karena Papi tidak harus dihubungan kedua perempuan itu Ini adalah prinsip manajemen Senang deh Farel ternyata setia sama aku Cewek masa lalunya itu Udah gak berhati apa-apa buat dia Tristan Ada apa? Aku kesini Cuma mau kasih kamu ini kok Kamu suka nonton film horor kan? Kamu tahu dari mana? Ya Aku sewa detektif lah untuk ngelidikin kamu Makasih ya pinjemannya Kamu tahu aja Kebetulan Aku emang belum nonton film ini Oh Aku juga belum nonton Gimana kalau kita berdua aja nonton? Dimana? Ya di rumah kamu lah Eh Kalau kamu gak mau juga gak apa-apa kok Ehh TV sama playernya Dibawa ke teras aja Kita nonton di teras Gapapa kok Yaudah Masuk yuk Yes Yes Maaf ya Aku udah ngerepotin kamu banget Gapapa Aku janji Bulan depan mungkin aku bisa ganti Memangnya Kamu beneran Akan terus tinggal di Jakarta Iya Sekarang aku mulai nyari-nyari kerja aja Rumah kamu masih di tempat yang dulu gak mis? Gak lagi Rel Aku sekarang ngontrak rumah Daerah sini Eh Kapan-kapan kamu main yuk Kapan-kapan ya? Ehh Pokoknya aku tunggu kamu Ehh Sorry mis aku Aku harus balik nih Kamu mau kemana Rel? Kok buru-buru banget? Oh Pasti kamu janji sama Fitri ya? Aku mau jemput dia kuliah Ehh Pokoknya kamu janji ya Bakal main ke rumah aku Sorry mis aku tinggal dulu ya Iya Makasih ya Rel Aduh Aduh Sialan Film kayak gini tonton Tan Baru musiknya aja Gue udah bikin jantungnya yang gini Duh gimana dong Gue akan gengsi kalo kita orang penakut Tapi asli Gue ngeri banget liat muka setan Jepang Liat deh Tan Itu kan nantunya di belakang Kenis banget deh Awas Ehh 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 Kamu kenapa sih kok histeris banget? Aha Enggak Anu Musiknya kenceng banget ya Kaget Tapi keren Ehh Ehh Mos Bunganya bagus banget Beli dimana kamu Oh Itu dikasih temen Ehh Mos, aku haus Mos Wah Yaudah Bentar aku ambilin ya Sorry aku lupa Ehh Jangan Mos Aku ambil sendiri aja ya Aku Takut ganggu kamu Kan lagi seru Ya Wah Aduh Ini salah air batin deh Gawat aja kalo sampe dia tau gue menakut Bisa-bisa Dia makin ilfil lagi sama gue Bisa-bisa dia tetep mau buku anak kecil lagi Gawat nih Aduh Aduh Benernya Aku ini laki-laki macam apa sih Mestinya kan Waktu dia ketakutan Gue peluk dia Ehh Tapi Dari tadi dia gak ketakutan Ada juga Malah gue yang histeris Masa iya gue minta dia peluk gue Emang gue anaknya tuh Ketemu gak bisa? Gawat! Kamu kenapa sih Tan? Gak Gak apa-apa Dari tadi aku nungguin kamu Cuman kamu ini gak dateng-dateng Aku takut kamu nyari-nyari gelasnya Aku cuman mau ngasih tau Gelasnya di atas itu tuh Ah ya Ya makasih ya Aduh Mendingan gue disuruh naik jet coaster Atau panci jamping dari buen kali Daripada gue disuruh Nonton antuan-tuan gitu Hei Gak ada apa-apa kan Tidak Inum mas Kamu gak suka nonton sitkomos Kamu banyak banget ngomong sih Ini kan lagi tegang, Tan Iya, iya Sorry, sorry, sorry Eh, bunga ini cantik banget, Mos Kamu beli dimana? Tadi kan udah nanya Udah ya? Lupa, sorry, sorry Berarti dua kali dong Kan belum tiga Gimana, Reo? Pekerjaan kamu di kantor udah selesai? Kirin abis sih? Eh, kerja Iya, kerja Kerjanya udah selesai Kalo belum selesai Aku gak bisa jemput pacar aku dong Aduh Kenapa aku susah banget yang ngelupain Miska? Miska Miska lagi mendapat kesulitan Kenapa aku yang harus peduli ya? Tapi Ngeliat Miska yang kalut Aku gak bisa bohong Kalo aku ikut sedih Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Emangnya gak boleh ngeliat pacar sendiri? Iya Bukannya gak boleh Tapi kok tuh, men Kamu ngeliatin aku segitunya Yaudah, bales aja Bales apa? Ya bales natep aku, ngeliat muka aku Gak pernah kan selama ini Faro, kamu hari ini aneh banget sih Aku gak boleh melukai perasaan perempuan di depanku ini Dia bener-bener tulus Kamu tuh kenapa sih? Udah jangan ngeliatin aku kayak gitu Nah lu Ternyata Faro masih sama ya seperti 5 tahun yang lalu Dia gak akan tegang ngeliat orang yang menderita Ya om Gimana perkembangannya Miska? Belom sih om Tapi ya sedikit ada detik cerah Saya semakin yakin Alap Lara masih suka sama saya om Bagus Kamu dekati dia terus ya Pasti om Aduh, pipis lagi Mau kemana Finn? Mau ke toilet Oh, aku boleh minta tolong? Apa Mba? Nah gini, aku tau Faro lagi sibuk dan gak mau diganggu Jadi, aku mau nitipin nih Tolong kembalin ke dia ya Apalagi sih Mba? Uang? Kemarin aku niat Buat minjem uang sama dia Tapi ternyata aku dapet pinjeman dari kakak Jadi yaudah Punyanya Faro aku kembalikan Ini tip ya, Fit Dia minjemin uang untuk Mba? Iya Kamu tau kan alasannya kenapa? Karena dia masih sayang sama aku Fitri Fit, harusnya kamu tuh tau Kamu ini selama ini cuma dijadikan pelampiasan Dan selama ini Varel juga masih terbayang-bayang sama aku Aku gak percaya sama kamu Aku percaya sama Varel Ya terserah kamu Fit Tapi amplop itu udah jadi buktinya kan? Dan terserah kamu juga Kamu masih mau bareng Varel atau ninggalin dia? Kalau udah Saya banyak urusan Terima kasih ya Fit Aku pamit dulu Jadi Semalam Faro ketemu sama dia Dan minjem uang ini Faro gimana sih? Kok jadi pelin-pelan gini? Masih aja perhatian banget sama dia Rel Ini ada titipan dari Miska Miska Dia gak jadi pinjem uang kamu Fit Sebelum terjadi salah paham Aku mau jelasin Ini semua terjadi Karena aku gak tega Soalnya dia sedang Aku ngerti kok Gak apa-apa Kamu kalau marah-marah aja Fit Jangan bilang gak apa-apa Ya Terus aku mesti gimana dong Rel Aku marah Kamu gak terima Aku bilang gak apa-apa juga kamu gak terima Dia lagi kesulitan uang Fit Aku ngerti kok Udah dulu ya Rel Fit tunggu Apa Rel lepasin lepasin? Enggak Fit Aku gak akan lepasin sampe semuanya jelas Rel aku tuh mau pipis Kau mau liat aku ngompol disini Tante Lia Ingat ya Kamu itu mau melakukan apa saja Kamu dan anak kampung itu Tidak akan pernah mendapatkan farel anak saya Tante Tante mungkin bisa melupakan Fitri Atau bahkan Fitri gak akan jadi menantu Tante Tapi Tante inget ya Saya yakin Tante Saya yakin akan menikah dengan farel Sombong ya kamu Kenapa kamu bisa yakin Siapa ini? Namanya Nadine Tante Dan ini anak farel Gak mungkin Gak mungkin Kamu tuh bener-bener pembohong Ini jelas bukan anak farel dong Tante Lia Sebelum saya meninggalkan farel 5 tahun yang lalu Saya telah mengandung anak farel Bohong kamu Miska Saya tahu siapa anak saya Dan farel itu tidak sebejat itu Ingat ya Ini bukan anak farel Sayang Sebentar lagi kamu ketemu papa Bener gak sih dia mirip sama aku Bener gak sih Farel itu udah gak kepikiran untuk balikan lagi sama Miska Enggak Enggak Aku gak bisa kayak gini terus Aku pasti Aku pasti akan ngasih kesempatan sama farel Untuk memilih Antara aku sama Miska Jadi aku bisa mastiin Farel bener-bener cinta atau gak sama aku Gak mungkin Mi Gak mungkin itu anaknya farel Farel tidak mungkin melakukan itu Iya Pi Mami juga mikir gitu Tapi masalahnya Mami tuh lihat dengan mata kepala sendiri anak itu Kalo misalnya Anak itu anaknya farel gimana dong Pi Udah Mi soal anak itu biar papi yang ngurus Mami ngosong mundar-mandir kayak gini bikin papi pusing Kok Tumben sih dia belum dateng? Biasanya dia paling duluan nyampe kantor Kok Tumben sih Tan baru dateng? Iya mas, bangun kesiangan Jadi malem susah tidur Kenapa? Kamu gak bisa tidur Gue tuh gak bisa tidur gara-gara film horror tuh Enggak kok mas, gak apa-apa Makasih ya Tadi malem kamu udah mau nemenin aku nonton Enggak usah mas, buat kamu aja Loh, kok buat aku sih? Iya, aku sengaja beliin itu buat kamu kok Makasih banyak ya Tan Tristan Ya Sebenernya Aku Kenapa mas? Sebenernya Aku Mau terus terang sama kamu Tan Aku gak peduli seabis ini kamu jadi kayak gimana sama aku Tapi aku harus jujur sama kamu Aku udah gak tahan nyimpen ini semua Tan Soal apa ya mas? Kamu masih inget? Soal berkas yang hilang Terus tiba-tiba ada di laci meja kamu Hmm Yang waktu aku baru pertama kali masuk kantor ini ya? Sebenernya Sebenernya berkas itu udah ada di meja aku, tapi aku yang lupa Tapi Terus aku taro aja di laci meja kamu Aku gak peduli Kamu boleh marah sama aku maki-maki aku Dan benci sama aku atas kesalahan aku ini Aku udah tau komos kalo itu kelakuan kamu Maksud kamu? Kamu lupa ya? Di ruangan ini kan dipasang CCTV Ya aku juga gak mau dong Kalo aku disalahin Karena sesuatu yang bukan aku lakuin Jadi Waktu semua karyawan udah pulang Aku diem-diem ke tempat security Buat Ngeliat rekaman CCTV doang ini Maafin aku ya Tan Aku minta maaf Dari waktu itu Aku udah maafin kamu komos Ya meskipun Aku juga berharap kamu ngakuin kesalahan kamu Aku pikir Kamu gak akan pernah ngakuin kesalahan kamu Tapi Ya pagi ini kamu udah ngelakuin semuanya dengan baik komos Tristan Kalo kamu tau semua ini dari awal Kenapa kamu masih baik sama aku? Kenapa kamu gak marah atau tersinggung sama sikap aku ini? Kamu beneran mau tau alasan aku Kamu Fit, kita makan siang dimana nih? Em, aku gak ikut ya, Riel. Aku mau ngerjain tugas kuliah, gak apa-apa kan? Kenapa gak tadi malam kamu kerjain? Em, banyak banget Riel tugasnya. Aku kecapekan, baru setengah aku udah tidur. Mau aku bantuin? Gak usah, kan aku yang kuliah. Aku tahu Fit, kamu masih marah sama aku, dan mencoba menghindar. Aku tahu Riel, sebenarnya hati kamu masih tertaut sama Miska. Yaudah, aku makan siang sama Aldo ya. Kamu mau nitip apa? Gak usah, aku nanti cari makanan aja sendiri di kantin. Ah, ternyata bakat seni gue tuh gak hanya cuma acting, nyanyi. Gue juga jago lukis. Lumayanlah, buat nambah-nambah. Siapa tahu yang mau dilukis. Mas, lagi ngapain mas? Lagi ngelukis ya? Enggak, gue mau main catur sama main gundu. Lo lihat dong nih apaan, buat ngelukis lah. Bodo banget. Bener mas, bisa ngelukis. Kenapa sih nanya-nanya? Mau dong saya dilukis. Oh, mau dilukis. Bilang dong dari tadi. Kalau harga satu lukisannya berapa ya? Untuk canvas kayak gini, karena gak berwarna, 50 ribu aja. Mau gak? Mau, mau. Gue puasa di sana. Ntar lukis ya. Iya, sana lagi. Yang bagus. Iya, bawalah. Bersana. Jangan keren-keren, ya. Jangan keren-keren, ya. Aduh, cusir banget sih, cewek. Aduh, buru lagi. Gimana nih? Yang kayak gini gue temen nih. Gimana mas? Sudah jadi belum? Mau aduk ya. Tuh, seteng. Sabur sih. Hah? Ini gimana? Kok gamernya jadi gini? Aduh. Kok gamernya jadi kayak gini sih? Aduh, gara-gara cewek tadi nih. Kostre tetap gue. Maaf, mas. Maaf, saya gak sengaja. Hah? Gak sengaja. Ini namanya pelecehan seksual. Tolong. 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 Aduh. Kenapa tiba-tiba aku jadi grogi gini sih? Jantung aku kok detaknya lebih cepat dari biasanya. Aneh. Mau ketemu Tristan aja jadi norak gini. Apa? Aku mulai suka sama Tristan. Please, Muzah. Itu anak masih kekecil. Hai, Mos. Kamu masih ilfil ya? Lihat aku makan kacang, Pakai cewek kayak tadi. Habisnya bosen sih, Mos. Kamu gak mau banget ke klien sama Aldo. Jadi ya, aku gak sekemampuanku aja. Gak sekemampuan? Iya. Gue jaga-jaga. Ntar kalau aku udah pensiun, mau jadi pensiurku saja. Bercanda lagi, Mos. Serius amat sih. Susah banget deh bikin kamu ketawa. Makanya, jangan kebanyakan nonton film horror. Tuh, lihat. Hidup kamu jadi tegang, kan? Gak ada hubungannya, Kalitan. Tapi coba deh, kamu nonton sitcom barat. Biasa gue bawain ya. Aku punya banyak. Ada Friends. My name is Earl. Banyak deh pokoknya. Kenapa sih? Kamu gak terus terang aja. Terus terangat apa? Kalau kamu, sebenarnya takut nonton film horror. Hah? Hah? Dari mana kamu tahu? Di dapur rumahku kan ada CCTV-nya. lucu. Iya, Pak Herman? Iya, iya. Di mana? Di Cafe Kozi. Oke, iya, Pak. Terima kasih. Fit. Nanti malam aku ketemu sama klien di cafe. Gak tahu pulangnya berapa. Kamu nanti kalau aku gak jemput, bisa pulang sendiri, kan? Gak apa-apa, Riau. Gak bakalan diantarin cowok lain, kan? Kamu tuh nuduhnya gitu banget, sih. Waktu kemarin kita marahan aja, aku pulangnya sendiri, kan? Tapi kita gak bakal marahan lagi, kan? Nanti abis dari klien, aku mampir ke kos kamu deh. Biar kita bisa makan malam bareng. Oke? Oke, Bos. Belajar yang pintar ya, sayang. Kalau soal harga, saya masih bisa fleksi, Bapak. Mungkin besok saya bisa susun lagi budgetnya. Bapak ada waktu jam berapa? Besok saya bisa ke kantor Bapak langsung untuk presentasi. Boleh, kalau begitu, besok saya ada waktu jam 10 di kantor saya. Dan kita ketemu di sana. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Nadine, kamu tuh makan yang bener dong, ah. Miska. Pak Rel? Kok kita bisa ketemu di sini, Rel? Kamu sama siapa? Aku abis ketemu klien. Oh. Aku boleh duduk. Silahkan. Ini siapa, Miss? Ini Nadine, Rel. Ini Nadine, Rel. Anak aku. Om Farah yang gak? Kok kamu tahu nama om? Mama sering cerita. Di rumah ada foto om kok. Kenapa, Rel? Kamu gak usah kaget lagi. Semua kenangan kita masih aku simpanku sampai sekarang. Miss, aku gak tahu harus ngomong apa. Tapi apa kamu gak jaga perasaan suami kamu? Aku udah divorce, Rel. Kira. Dalam waktu yang singkat, aku dapat banyak kejutan, Malmi, ini. Iya. Setelah putus dari kamu, aku langsung nikah. Tapi kamu juga pasti gak mau tahu kan siapa suami aku. Aku gak pernah bahagia, Rel, sama dia. Dan kamu juga tahu kan, kalau aku nyesel banget udah ninggalin kamu. Selama pernikahan aku, cuman kamu rela yang aku pikirin. Miss, ada anak kamu. Apa kamu mau dia dengar ini semuanya? Tinggal di negeri orang tuh gak gampang, Rel buat aku. Makanya aku pindah ke sini. Aku memutuskan untuk besarin Nadine di sini, dan ya, berusaha menjadi single mom. Nadine, om pulang dulu ya. Iya. Kamu gak dengerin aku ya? Miska, aku ada janji sama seseorang. Aku harus pulang. Tunggu, Rel. Kamu itu sangat mencintai gadis itu ya? Iya. Dan aku akan segera menikah dengan dia. Aku pamit ya. Om pulang ya, sayang. Iya. Halo, sayang. Iya, Rel. Gimana? Meetingnya udah selesai? Udah. Kamu udah dikos? Udah. Kamu kesini kan, Rel. Soalnya hari ini, aku udah masak buat kamu. Iya, sayang. Kamu mau nitip sesuatu gak? Ehm... Jeruk aja ya, Rel. Makasih ya. Oke. Bye. Pasti padahal seneng. Karena malam ini, aku udah masakin spesial buat dia. Semuanya masakan yang dia suka. Halo. Rel? Rel, bantuin aku, Rel. Nadine ilang. Apa? Iya, Rel. Aku sekarang minggu. Aku gak tahu mesti nyari dia di mana. Kamu tolong ke cafe yang tadi ya. Iya, iya. Aku kesana sekarang ya. Nadine? Nadine, kamu di mana? Nadine? Nadine? Sekarang, sekarang. Rel. Kamu udah cari kemana aja? Aku udah cari kemana-mana, Rel. Aku udah cari di dalam, keluar. Terus di mana-mana gak ada Nadine ya. Miska, tenang ya. Gini, gini. Kamu cari kesana, aku cari kesana ya. Nadine? 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 Alhamdulillah. Kamu kemana aja, sayang? Mama tuh kenyariin kamu. Aku mau jalan-jalan, Om. Tapi kamu kenapa keluar sendirian? Abisnya. Mama, ketelitnya lama banget. Aku bosan. Ya udah, kita ke tempat Mama ya. Ya ampun, Nadine. Kamu tuh udah di mana aja sih? Mama nyariin kamu, bukan yang kamu nunggu di dalam aja. Mama, kamu udah gila nunggu di dalam. Miska, kamu ini apa-apahan sih? Ini anak kamu. Sejak aku bercerai, Nadine jadi sering jadi sesalan kekesalan aku, Rel. Tapi dia kan gak salah, Mis. Kasian dia. Dia masih terlalu kecil untuk mengetahui masalah orang tuanya. Iya. Aku tahu. Makanya aku selalu nyesel setiap abis marah sama dia. Miska. Miska. Kamu masih menyimpannya. Oh. Ini. Iya, Rel. Aku kan udah bilang sama kamu. Semua barang pemberian kamu gak pernah aku buang. Dan masih aku simpan dengan baik sampai sekarang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Maaf ya. Maaf doang. Padahal semalam aku nungguin kamu sampai ketengantuk-ngantuk, tahu nggak? Iya, aku tahu kamu nungguin aku. Tapi waktu aku udah nyampe depan kos kamu, tiba-tiba klien melepon lagi dan terpaksa aku harus ke kafe lagi, Fit. Iya, masa kamu nggak ngabarin aku sama sekali? SMS kek, telpon kek, ini nggak sama sekali. Iya, kan lagi meeting, Fit. Nggak enakan sama melepon. Makasih ya, Rel. Kamu baik banget. Walaupun kamu sibuk, kamu tetap mau ngantarin jeruk ke kosan aku. Makasih ya. Rel, ini suratnya. Kamu tenang-tengin sekarang ya. Sekarang, kamu masih menyimpannya. Oh, ini. Iya, Rel. Aku udah bilang sama kamu. Semua barang pemberian kamu nggak pernah aku buang. Dan masih aku simpan dengan baik sampai sekarang. Kak Tumben, Rel. Dibacanya lama banget. Suratnya udah tungguin. Iya, maaf. Kamu kenapa sih, Rel? Kecapean ya? Karena semalam kamu meeting. Ya udah, aku bikinin kopi ya buat kamu. Biar cinta kita kumpul. Aku mewani. Dan dunia Menjadi saksikan. Dan dunia Saksikan.